Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar? Pemirsa Bancer TV Lintas Banuas Mekan Minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda Hari ini edisi Minggu 20 November 2022 Serangkaian berita terpilih selama sebekan Kami sajikan selama 1 jam ke depan Pemirsa naiknya kasus COVID-19 di daerah ini Kembali menjadi perhatian anggota Komisi 2 DPRD Kalsel M. Yanni Helmi Yang melakukan kunjungan langsung ke RS Udi Ulin Guna memastikan kesiapan pelayanan dalam menghadapi lonjakan COVID-19 Termasuk ketersediaan oksigen Guna melihat secara langsung kesiapan pelayanan RS Udi Ulin Banjarmasin Termasuk ketersediaan oksigen Menghadapi lonjakan kasus COVID-19 Yang akhir-akhir ini kembali meningkat Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Mohamad Yanni Helmi Melakukan kunjungan kerja ke RS Udi Ulin Banjarmasin Dalam kunjungannya di rumah sakit tersebut Legislator Partai Golkar ini juga mendapatkan data baru Kasus COVID-19 yang sedang menjalani perawatan Sebanyak 16 orang pasien Terkait hal itu Pak Man Yanni meminta semua pihak Untuk selalu waspada Karena mulai meningkatnya kembali Pasien yang terpapar COVID-19 di Banwa ini Dan seperti yang kita telah ketahui Terakhir dalam bulan terakhir ini Indonesia, Kalimantan Selatan Mulai meningkat COVID-nya Nah ini kita ingin juga melihat Sampai sejauh mana kesiapan rumah sakit Ulin Banjarmasin Yang menjadi rumah sakit terujukan Rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kalimantan Selatan Nah kan juga provinsi tangga Nah ini sewajarnya kita Kita lihat sejauh mana Sudah kesiapan dari rumah sakit Ulin Apakah tempat bunyi Apa namanya tempat tidur Oksigen yang tersedia Dan lain sebagainya Tapi ternyata Alhamdulillah hari ini Tempat bunyian Kalau namanya ada pasien COVID-19 Sekarang sudah rampung Tidak ada masalah Sampai dengan boduanya sendiri Hari ini kami ketahui Sampai ada di salasi gas medik ini Ternyata juga sudah siap Sementara itu Wakil Direktur RSU di Ulin Banjarmasin Yudi Riswandi Menyatakan Peningkatan pasien COVID-19 Yang dirawat di RSU di Ulin Banjarmasin Tidak terlalu signifikan Yakni hanya mengalami penambahan Satu sampai dua pasien Peningkatan COVID-19 masih belum sikit Jadi masih jumlahnya penambahan Hanya satu dari dua saja Tetapi kami khawatir Kalau ini tidak ada kesiapan dari kami Maka kemungkinan besar bisa terulang kondisi Seperti di tahun 2021 kemarin Karena itu kami berusaha dengan semaksimal mungkin Untuk menyiapkan baik visi pelayanan maupun visi pendukung Termasuk oksigen Meski demikian RSU di Ulin Banjarmasin mengaku waspada Dan telah melakukan persiapan Jika sewaktu-waktu pasien COVID-19 melonjak drastis Baik itu kesiapan kamar maupun ketersediaan tabung oksigen Pada kesempatan itu dilakukan juga syukuran Telah tersedianya liquid oksigen Atau tabung gas medik oksigen Dengan kapasitas 11 ton Yang dihadiri pihak penjedia Yakni PT Utama Lestari Serta sejumlah undangan lainnya Mohail Banjar TV Selanjutnya dalam rangka mengendalikan inflasi di kota Banjarmasin Wali kota Ibnu Sina bersama TPID dan Forkopimda Melakukan pemantauan bahan pokok Ke pasar tradisional kota Banjarmasin Hasilnya beberapa komoditas bahan pokok Diketahui mengalami kenaikan yang cukup signifikan Terutama beras lokal dan bawang merah Sementara itu dari pantauan yang dilakukan Rombongan wali kota Banjarmasin Sejumlah pedagang beras Mengaku naiknya harga beras lokal Akhir belakangan ini Lantaran para petani mengalami gagal panen Berbagai langkah dalam rangka Mengendalikan inflasi di kota Banjarmasin Terus dilakukan pemerintah kota Banjarmasin Seperti pada selasa 15 November Wali kota Ibnu Sina dan wakilnya Arifin Nord Bersama tim pengendali inflasi Serta Forkopimda melakukan pemantauan Harga bahan kebutuhan pokok Di pasar tradisional Salah satunya pasar kuripan Banjarmasin Dalam sidaknya Wali kota bersama rombongan Mengunjungi sejumlah pedagang pasar Di antaranya pedagang beras Sayur mayur Daging sapi Dan ayam ras Serta pedagang bahan pokok lainnya Berdasarkan informasi yang disampaikan Terutama bahan pokok utama Seperti beras lokal Rata-rata mengalami kenaikan Yang cukup signifikan Ya baik, hari ini Hari ini dari tim pengendali inflasi TPD Kota Banjarmasin Berserta Forkopimda juga Sengaja melihat langsung sidak pasar Untuk ngecek harga harga Karena inflasi kita ini kan Sudah melihat ada penurunan Tapi masih tinggi Nah kami berharap Harga-harga bisa stabil Tapi memang di pasaran Menjumlah inflasi nomor satu Misalnya beras Beras itu memang terjadi kelangkaan Terutama beras baja Biasanya yang Rp12.000 Mayang, Unus Rp25.000 Sekarang harganya sudah Rp17.000 Bukan berarti harga mahal Kemudian keuntungan mereka meningkat Tidak Justru mereka inginnya Harga itu stabilnya seperti semula Bisa keuntungan lebih besar Karena mengambilnya juga sudah harga tinggi Termasuk minyak goreng Nah kemudian Untuk yang basah Seperti daging Daging ayam Sudah terjadi peningkatan juga Sampai Rp60.000 Per ekor Per kilonya ada Rp35.000 Ibnu Sina berharap Dengan adanya kunjungan langsung Kelapangan ini Kedepannya bisa mencari solusi Dan langkah apa yang akan diambil Dalam rangka mengendalikan inflasi Di kota Banjarmasin Diketahui sejauh ini Inflasi di kota Banjarmasin Sudah mengalami penurunan Namun angkanya relatif masih tinggi Yakni sekitar 7,3% Muhail Banjar TV Naiknya harga beras lokal Di tingkat pedagang Di kota Banjarmasin Dipicu lantaran adanya gagal panen Di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan Bahkan menurut pedagang Hampir semua jenis beras lokal Saat ini rata-rata mengalami kenaikan Sebesar Rp5.000 per litre Tidak hanya hal itu disampaikan Salah satu pedagang beras Di pasar Kuripan Banjarmasin Selasa 15 November 2022 Beras apa saja yang naiknya Pak? Hampir semua jenis beras Mayang, Mutiara Hampir semua jenis beras Kita kehasil Kenaikan semua Berapa naikannya Pak? Kisar antara Rp5.000 Satu liternya Itu ada info-nya Pak Kenapa jadi naik harganya itu? Faktornya Oleh karena kita bagi remasin Mengalami gagal panen Hampir sekalasnya Kita gagal panen Sementara itu Kenaikan harga beras Juga terjadi di pasar beras Muara Kelayan Banjarmasin Salah satu pedagang mengaku Kenaikan harga beras lokal ini Sudah terjadi hampir 3 bulan terakhir Bahkan kenaikannya Bisa terjadi di setiap minggu Sepandang Siam Unus Mayang Itu beras lokal maksudnya? Iya beras lokal Banjar Sudah berapa lama Pak Ngalami kenaikan? Sudah dalam 3 bulan ini Banyak kenaikannya Naikannya berapa banyak? Berapa persen Bu? Kayak beras Harga 450 Jadi 500 52 Satu karungnya? Iya Kalau pemimpinannya berapa banyak? Dalam satu sek itu bertahap juga Ada 25 ribu Ada 10 ribu Ada 20 ribu Kayak gitu Tapi naik terus Iya Dalam satu minggu itu Pasti ada kenaikan Alasannya apa? Alasannya karena Kita ini kan gagal panen Banyak yang orang gak Naiknya harga beras lokal tersebut Juga ditengarai Akibat gagal panen Dari petani Di daerah Kalimantan Selatan Meski harga beras ini Terus mengalami kenaikan Dari sisi penjualan Masih tetap ramai Seperti biasa Hanya saja Keuntungan yang diperoleh Sedikit mengalami penurunan Beralih ke informasi lainnya Dispersif Kassel Kembali menebar benih Minat baca Dengan jemput bola Menggunakan mobil Perpustakaan keliling Ke berbagai penjuro kota Termasuk pelosok desa Kali ini tim perpustakaan keliling Mengunjungi para anak paut Terpadu Bina Putra Sementara itu bertajuk Hilirisasi olahan pangan lokal Berbahang singkong Untuk kesejahteraan keluarga Pihak dispersif hadirkan Darah sumber dari Anggota tim penggerak Pembinaan kesejahteraan keluarga Keupatan Bancar Untuk berbagi cara membuat Berbagai produk penarik Dari bahan dasar singkong Mencerdaskan dan menyejahterakan Setidaknya itulah dua kata Yang sedang digaungkan Perpustakaan saat ini Dalam program transformasi Berbasis inklusi sosial Berangkat dari dasar itulah Dinas Perpustakaan dan Keareksipan Kalimantan Selatan Terus gencar melaksanakan Pelatihan bagi masyarakat Bertajuk hilirisasi Olahan pangan lokal Berbahan singkong Untuk kesejahteraan keluarga Pihak dispersif menghadirkan Darah sumber dari Anggota tim penggerak PKK Kabupaten Bancar Ini untuk berbagi cara Membuat berbagai produk menarik Seperti dilakukan pada Senin 14 November Bertempat di Aula Dispersif Kalsol Hadir sejumlah perwakilan Anggota PKK Kecamatan di Kalimantan Selatan Beserta masyarakat umum Kegiatan ini dibuka resmi Kepala Dispersif Kalsol Diwakili Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Wil dan Akyar Ini merupakan kegiatan kelima Dari program transformasi perpustakaan Dengan menggandeng para ibu PKK Dari Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Bajat Kembali melaksanakan salah satu kegiatan Yang berbentuk Aplikasi kepada masyarakat Dalam rangka transformasi perpustakaan Berbasis inklusif sosial Ini adalah kegiatan yang kelima Dan Alhamdulillah Sekolah masyarakat juga luar biasa Dan pada hari ini Kita bicara tentang singkong Bagaimana singkong ini bisa dimaksimalkan Semaksimal Dan masyarakat bisa memaksimalkan singkong ini Diolah sebenarnya lupa Kemudian bisa dikonsumsi Kemudian bisa diolah Supaya lebih menangkan lagi untuk dimakan Dan bisa bermanfaat juga untuk Harapannya pada gilirannya Mereka dapat menularkan ilmu yang didapat Kepada masyarakat lain di lingkungannya Murtasya Banjar TV Narasumber Siti Mardia Memiliki banyak pengalaman Dalam mengolah berbagai macam penganan Yang dibuat dari bahan Yang mudah didapat tersebut Selain makanan basah Bahan dasar singkong Juga dapat diolah menjadi Camilan atau makanan kering Di antaranya Saut, getuk, balu singkong, Arem-arem, dadar gulung, Pais, ongol-ongol, Keripik, opak, dan lainnya Kesempatan yang diberikan dispersif kalso Bersama peserta Mempraktekan 8 resep Untuk makanan basah Semoga melalui pelatihan ini Dapat menambah keterampilan para ibu Dan menularkannya ke masyarakat Seperti apa yang diharapkan Pihak perpustakaan Ini mengangkat bahan dasar singkong Di samping untuk mendapatkan Penghasilan tambahan keluarga Di desa bisa juga kita Pembangkan untuk usaha Kita bikin dari tumpang singkong Hari ini berbahan dasar singkong Singkong dapat diolah Bukannya dari 2-3 jenis aja Bisa 15 jenis makanan yang kita olah Baik diolah makanan basah Maupun makanan kering Bahkan menurut ibu Yang juga anggota POKJA 3 PKK Kabupaten Banjar ini Singkong juga dapat diolah Menjadi nasi kebuli Dengan inovasi itulah Pihaknya berhasil menjadi juara pertama Dalam lomba tingkat Provinsi Kalsol Beberapa waktu lalu Murtasiyah Banjar TV Pemirsa BPBD Banjar Gelar apel kesiap siagaan bencana Tetaplah bersama kami Murtasiyah Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya